Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni Samsung Galaxy F41. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Samsung akhirnya meluncurkan ponsel Galaxy F41 di India. Perangkat ini dikemas dalam sensor kamera belakang 64MP, baterai 6000mAh, dan banyak lagi yang lain. Ponsel ini akan mulai dijual pada 16 Oktober melalui Flipkart. Setelah banyak teaser dari perangkat muncul beberapa waktu lalu, Samsung akhirnya meluncurkan penatang baru dari ponsel seri F. Dari segi desain, pendatang pertama seri F Galaxy F41 terlihat mirip dengan Galaxy M31. Dengan berat hanya 191 gram, perangkat ini memiliki ketebalan 8,9mm. Ponsel ini memiliki layar poni tetesan air di bagian depan, tiga kamera belakang, dan sensor sedik jari di bagian punggungnya. Ada tombol volume dan tombol power di sebelah kanan. Ponsel ini juga dilengkapi dengan port USB-C, grill speaker, dan jack audio 3,5mm. Sedangkan untuk varian warnanya ada tiga, seperti hijau, biru, dan hitam. Galaxy F41 memiliki layar Infinity-U, panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci, beresolusi Full HD+. Layar ini memiliki kecerahan puncak hingga 420 nits, nada warna NTSC 110%, dan rasio kontras 78-960 berbanding 1. Untuk dapur pacunya, ponsel ini didukung oleh chipset Exynos 9611 yang banyak digunakan pada ponsel kelas menengah Samsung, yang dipasangkan dengan RAM LPDDR4X 6GB dan varian penyimpanan 64GB atau 128GB. Jika kita melihat bagian belakang perangkat, kita akan melihat tata letak persegi yang menampun tiga sensor kamera dan LED Flash. Sensor utama adalah 64MP, sedangkan dua lainnya adalah ultrawide 8MP dengan bidang pandang 123 derajat FOV, dan sensor 5MP untuk fokus langsung atau kedalaman. Kamera selfie di bagian depan juga mendukung live focus, fitur smart beauty, dan memiliki sensor 32MP. Fitur kamera yang dimiliki ponsel ini antara lain, single tick, bokeh, filter, smart crop, dan momen terbaik untuk foto. Mode video memiliki opsi seperti 4K, video asli, hyperlapse, dan boomerang. Lebih lanjut, opsi konektivitas termasuk 4G LTE dengan dua slot SIM, dan slot microSD untuk ekspansi penyimpanan hingga 512GB. Perangkat ini juga memiliki wifi 5, bluetooth 5.0, dan GPS untuk navigasi. Semua itu didukung oleh baterai 6000mAh yang sangat besar, dengan dukungan untuk pengisian daya 15W. Perangkat ini menjalankan One UI berbasis Android 10. Selain itu, situs web Samsung mengatakan perangkat tersebut akan datang dengan One UI 2.1, dan versi stabil 2.5 saat ini. Karena itu, kita dapat mengharapkan ponsel akan mendapatkan One UI 3 berdasarkan pembaruan Android 11 di masa mendatang. Ada pun untuk harga di India, Galaxy F41 akan dijual sekitar 3,4 juta untuk pada RAM 6GB dengan internal 64GB, dan 3,6 juta untuk pada RAM 6GB dengan internal 128GB. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.